Masih ingat aksi Mas Riah? Pelaku pembuang berbagai kotoran ke rumah tetangganya hingga akhirnya menerima hukuman kurungan satu bulan di lapas kelas 2 Sidoarjo? Penjara gak bikin Mas Riah si penyiram tinja tobat. Meski sudah di penjara, Mas Riah tak kapok berulah kepada Wiwik Minarti. Mas Riah kembali berulah dan saat ini dikabarkan kabur. Dan pemirsa karena kabur Mas Riah dikabarkan juga akan segera masuk dalam daftar pencarian orang karena sudah dua kali mangkir dari panggilan persidangan. Bagaimana kelanjutan dan kondisi dari kediaman Mas Riah dan tetangganya Buwiwi kita akan lihat bersama hanya di insert investigasi. Hukuman penjara satu bulan tak membuat kapok Mas Riah pelaku penyiram air kencing dan tinja ke rumah tetangga yang sempat viral dan membuat geger peselancar di dunia maya. Mas Riah kembali berulah dengan membuang sampah di areal rumah Wiwik Winarti. Kembali jadi tersangka, Mas Riah justru mangkir dari persidangan dan memilih kabur dari rumah hingga terancam masuk dalam daftar pencarian orang. Mengalirkan drama yang tak kunjung ada habisnya, kisah Wiwik versus Mas Riah membuat tim insert investigasi bertandang ke Sidoarjo, Jawa Timur. Melihat kondisi terkini perkembangan kasus hingga bertemu Wiwik, korban yang rumahnya tujuh tahun diteror dan disiram kotoran. Rumah yang dulu kusam karena ulah tetangga sendiri, kini sudah direnovasi. Berkelir krem, pintu rumah Wiwik juga digeser beberapa meter dari rumah Mas Riah. Pintu yang dulu menjadi sasaran siraman juga telah dialifungsikan dan diberi panggar pembatas. Di beberapa titik rumah Wiwik juga terpasang kamera pengawas untuk memantau gerak-gerik tetangga yang aksinya membuat publik keleng-keleng kepala. Mungkin kita boleh masuk ke dalam melihat ya, renovasi dari Bupati Sidoarjo gitu ya. Nah, berarti ini pintu baru ibu ya? Ya, pintu baru. Ini pintu saya sendiri. Ini dapat gantian dari Bapak Bupati. Oh ini? Ini penerimaan manfaat bedah rumah. Ya, disini. Oh ini tadinya ini kamar. Oh ini tadinya kamar. Terus suruh ganti ruang tamunya sana, disini biar kalau Mas Riah perbuatan lagi, biar agak jauh gitu. Ibu tadinya pintu sebelah sini berarti ya? Pintu depannya? Pintunya agak sini. Ini ruang tamunya sampai sini. Terus dipindah ke sini. Terus dipindah ke sini. Terus dipindah ke samping. Terus ini diganti ke kamar ini. Ini ruang tamunya jadikan ini. Terus ini tasnya, nggak ada perlapurnya, dikasih perlapurnya. Terus tadinya ini genteng. Genteng. Terus dikasih asbest, diganti asbest. Rumah Wiwi yang kini terpasang pelakat, menerima manfaat bedah rumah basnas Kabupaten Sidoarjo, menjadi saksi betapa seteru antar tetangga, menjadi runyam, hingga Mas Riah nekat melakukan aksi di luar nalar bagi banyak orang. Bertahun-tahun Wiwi menanggung derita, saban hari harus membersihkan teror air kotoran sejak tahun 2017 lalu. Air siraman tak jarang masuk ke dalam rumah, dan mengotori bagian soko Wiwi dan keluarga. Aksi Mas Riah dianggap licik, ketika mencuat tugaan niat membeli rumah, agar Wiwi kapok dan tak betah tinggal di sana. Kini, meski rumah tersebut telah direnovasi, dan lokasi pintu utama telah dipindahkan, juga dipasang pangan penyekat dengan rumah Mas Riah, tapi bekas-bekas aksi emak-emak menebar teror dengan menyiram air kotor tersebut, masih tersisa di sejumlah titik. Ibu, untuk letak pintu lama berarti ini. Nah, kita boleh melihat pintu yang bekas disiram itu mungkin, Ibu. Ini yang bekas disiram, Ibu. Ya, ini. Ini sampai. Ini juga. Ya, ini. Loh ini lho. Ini sudah bejat. Loh. Sudah bejat ini. Loh. Cuma satu tok. Dulu dua. Loh, sampai naik-naik-naik. Loh, naik-naik. Ini-ini di lempari bata-bata yang satunya putus. Kan disini kan belum pageran. Kita langsung pintu depan, kita langsung menghadap ke sana. Lalu dia itu enak kalau ngelempari. Kalau membuang air kerencing, enak sampai masuk-masuk disini. Itu tahun 2017. Sampai masuk kemana itu, Ibu? Waktu itu, boleh? Ini sini. Sampai sofa-sampai ini lho. Sampai sofa-sampai ini penuh. Ini langsung terdela. Tidak lama ini. Tidak lama. Dia enak ngelempari. Mungkin enak kalau saya buka. Sampai ngelempari apa? Air kencing. Saya masuk-masuk disini. Ini di pager. Menghadap sini. Beli pager ini. Tetap aja masih perbuatan yang tambah menanjak. Kita nanya siapapun yang normal mungkin gak dibenarkan ya. Namanya mengotori. Kita mengotori pekarangan rumah orang aja dengan membuat, membuang air liur aja itu udah salah. Apalagi dengan yang tadi dikatakan ya tinja dan lain-lainnya. Ya itu udah jelas. Udah jelas. Mas Ria versus tetangga mengalirkan cerita berjirit-jirit baktelian novella. Usai reda riuh berita menyeram air kencing tinja ke rumah tetangganya. Mas Ria punya cara lain untuk menebar teror. Ketika rumah Wiwi direnovasi. Jalan gang sempit yang semula bisa dilewati satu mobil. Justru dipasang batu permainan di bagian kiri dan kanan jalan di depan rumah Mas Ria. Sepada motor milik mereka juga diparkir mencorok ke jalan. Sehingga mobil pickup yang mengakut bahan-bahan renovasi rumah Wiwi tidak bisa masuk. Maka jadilah para tukang di sana membawa bahan dan puing bangunan dengan geroma. Awalnya itu materialan mau masuk itu hari pertama ya. Hari pertama itu pembangunan hari Jumat itu. Itu kan tadinya kan pickupnya itu mengangkut asbest sama pasir, semen juga. Itu belum diadang. Maksudnya dia enggak tahu mungkin keluar ya. Habis masuk sudah. Mobil pickup bisa masuk. Akhirnya dia tahu. Lalu ditutup. Dikasik batu kiri kanan. Terus sopirnya mau keluar. Mau pulang gitu loh. Dia bilang, bu, kenapa ini dipakai? Kok jalannya dikasih batu enggak bisa? Keluar saya. Ya sudah. Biasa anak saya langsung dilihat. Terus adiknya itu bisa menolong yang munik itu. Waktu remupasi rumah saya itu, mobil momot patrial itu enggak bisa masuk. Dicegat di sini. Ngamuk suruh turun di depan. Berarti ya tukang kuliah terpaksa mengusir sama geledek dorong itu. Ini gara-gara ini dicor enggak bisa diambil. Seperti tidak ada jeranya, Mas Ria padahal sudah mendekam satu bulan di penjara. Saat meninggalkan lapas pada 30 Juni 2023 lalu, Mas Ria seperti menyesali perbuatan dan mengaku tidak akan mengulanginya lagi. Tapi manis ucapan di lidah tak sesuai bukti. Mas Ria kembali berulah hingga kasusnya bergulir ke meja hijau. Bukannya menghadiri, Mas Ria justru mangkir dan memilih kabur meninggalkan rumah. Tapi benarkah tetangga, terutama Wiwi, justru merasa lebih tenang ketika tidak ada sosok Mas Ria di sana? Nanti enggak ngulangi lagi kan bu nantinya? Enggak? Ya pertama lebih tenang ya, soalnya lewat barang jalan aman. lucu saya, kalau sekolah juga enak, aman, enggak ada yang lempari, enggak ada yang gemberang-gemberang gitu. Yang kedua, kenapa? Dia tuh waktu persidangan ini kok tambah malah kabur gitu loh, kok enggak malah langsung menghadap lah. Itu kan enak ya untuk mempertanggungjawabkan atau pebuatannya. Yang disirami itu juga harus ada action. Jangan cuma tuntut, nanti di penjara lagi juga enggak akan kelar-kelar. Mungkin nanti keluar begitu lagi. 10 tahun keluar, keluar begitu lagi. Jadi gimana? Enggak ada tenang-tenangnya? Cobalah, mendingan cari solusi bagaimana caranya bisa hidup tenang. Ini yang bersangkutan tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahannya ini lah. Ini yang menjadi kami unik gitu loh. Misalnya ada pembuang sampah dan sebagainya yang kita amankan, kemudian kita undang tipiring. Mereka hadir gitu lah. Ini kan tidak hadir lah. Ini jadi permasalahan kami. Lantas, kemana kegerangan Mas Ria? Mak-mak yang sempat viral menyiram tinjak ke rumah tetangga? Di bingkai inilah, pihak Satuan Polisi Pamung Praja meminta bantuan polisi mencarinya. Status DPO menanti Mas Ria. Usut punya usut, Mas Ria disebutlah kabur meninggalkan rumah sejak 7 November 2023. Aksi Mas Ria ini disebut WIWI dan warga dilakukan pada waktu tengah malam. Sejak saat itu, Mas Ria tak lagi terlihat batang hidungnya. Gimana ya, waktu panggilan yang pertama gak hadir, yang kedua gak hadir. Cewanya itu ya kena apa loh. Waktu persidangan kok gak malah datang, kok malah kabur. Sebenarnya akan datang aja untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dia. Katanya keluar, yang mbak C-nya keluar subuh. Tadi saya dengar, ternyata subuh jam 4 gak ada. Aku bilang lah, ada lagi yang saksi saya itu. Oh enggak, WIWI. ini loh, dari warung kopi belum tutup, tadi malam keluar sama anaknya jam 11. Wartawan itu tanya jam berapa, dia keluar jam 11. Jam 11, keluar sama ibunya. Lalu pulangnya itu sendiri. pulangnya itu sendiri. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. yang lagi booming sekarang DPU-DPU. Bukan kewenangan kami untuk menyatakan DPU di situ. Di satu sisi, WIWI dan warga merasa tenang hidup mereka ketika tidak ada Mas Ria di sana. Tapi di sisi lainnya, WIWI ingin mendapat keadilan. Bertahun-tahun bergumul dengan rasa sakit hati, WIWI juga siap mengugat Mas Ria secara perdata, menunggu kasus pidana ringan Mas Ria rampung di tingkat pengadilan. Tidak seberapa yang ini tuh urus. Nangis, 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 nangis. Makanya diurus gugatan material. Ih material. Ini lho, hati ini lho. Sampai sekarang itu enggak bisa dilupakan. Cuma cari masalah aja. Iya, buku-buul aja sama tetangga. Nama saudara. Meninggalkan cerita Mas Ria terancam jadi DPU akibat ulahnya terus meneror tetangga. Teror lain yang menyisakan dada hadir dari cerita pilu tentang maraknya kasus muda guni memilih mengakhiri hidup di usia muda dengan berbagai latar dan alasannya. Kisah mahasiswi kedokteran di Padang yang memilih menyudahi perjalanan di dunia karena diduga gagal nikah misalnya. Benar-benar mengiris keperhatianan banyak orang. Lantas, apa sebenarnya biang kerok dibalik fenomena memilukan ini? Apa yang seharusnya dilakukan agar kasus-kasus serupa tak terus berulang? Simak penelusuran tim insert investigasi sesaat lagi.